10 tahun rumah seril, kami dengan terpaksa tepat di ulang tahun rumah seril justru harus mengurangi pegawai Tentu hal tersebut sesuatu yang menyedihkan ya buat saya pribadi Karena kepengennya saya tentu usaha 10 tahun itu makin lama makin besar dan makin berkembang Seperti gambaran ideal saya kalau orang merintis usaha ini malah harus melakukan perampingan Malah harus melakukan efisiensi yang mana di tengah kondisi kami harus melakukan efisiensi dan pengurangan Saya sebagai pendiri rumah seril merasa tetap perlu melakukan donasi Irutin walaupun sedikit sekali nominalnya kepada hukum yaitu diberikan kepada LBH Jakarta Dan informasi yaitu kepada media Multatuli Project Hal-hal yang selama ini tidak diberitakan tidak ada yang menolong bisa tertolong dan bisa terungkap Tidak Terima kasih